1984 kematian Ari Hanggara, seorang anak berusia 7 tahun kelahiran Bogor, Jawa Barat, yang meninggal setelah dianiaya oleh ayah kandungnya Macitino Egdiwan dan ibu tirinya Santi pada 1984 hingga dinyatakan meninggal. Mayat siswa perguruan Cipini ini dipenuhi sekitar 40 luka yang menyebar di hampir sepujur tubuhnya, di antaranya di punggung, pinggan, pantat, dada, tengkuk, luka serius yang menyebar di kedua lengan, dan lainnya. Pengadilan Negara Jakarta Selatan menghukum ayah Ari 5 tahun penjara, sedang ibu tirinya 2 tahun penjara. Pada 1985, kasus tersebut diangkat menjadi sebuah film berjudul Ari Hanggara oleh PT. Tobali Indah Film. 1996 Kelahiran Aril Dewinta Ayu Sekarini alias Aril Putri Tari, populer dengan Aril Tatum, aktris, model dan penyanyi yang lahir di Jakarta, cucu dari artis drumermu Rikus Plus dan Joyce Erna, pemenang Piala Citra di Festival Film Indonesia 1978 lewat, Suci Sang Primadona. Sejak 2005, Tatum telah membintangi tujuh film. Yang terakhir, Sayap-sayap Patah, bersama Nihola Saputra, 2022, di mana ia dinominasikan Festival Film Wartawan Indonesia 2022, sebagai aktris utama terbaik genre drama. Ia juga membintangi 42 FTP dan sebuah pagelaran teater, Langit Tujuh Bidadari, 2018. Sebagai penyanyi ia menelurkan 6 single. 2001 JTV, singkatan dari Jawa Timur Televisi, sebuah jaringan televisi regional pertama sekaligus terbesar yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur, resmi memudara. Jangkauannya tidak hanya di Jawa Timur secara terestrial, juga bisa diterima di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan sebagian Australia dengan parabola melalui satelit Telkom-4, dan sejumlah televisi berlangganan. Stasiun TV ini merupakan anggota jaringan Jawa Post Multimedia dan dimiliki oleh Jawa Post Group. Selain bahasa Indonesia, JTV juga menggunakan bahasa Jawa, Jawa Timuran, dan bahasa Madura.